Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Setiap manusia, kita semua pasti ingin mendapatkan rizki yang berkah, banyak dan halal Kita semua juga ingin mendapatkan keturunan anak cucu yang solih dan solihah Impian memiliki harta benda yang banyak dan anak cucu yang solih dan solihah adalah impian yang luar biasa Yang tidak cukup hanya dilakukan dengan ikhtiar-ikhtiar lahiriah Tapi juga harus didukung, harus dilakukan dengan ikhtiar-ikhtiar batinia Disinilah kita perlu menyelami dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh seorang waliullah Kehamid Pasurwan Kehamid Pasurwan punya doa khusus agar kita memiliki harta benda yang halal dan banyak Dan juga memiliki keturunan yang solih dan solihah Amaliyah ini disampaikan oleh Amaliyah istimewa Kehamid Pasurwan ini Disampaikan oleh seorang ulama muda dari bangkalan Madura Ia bernama G.J. Muhammad Ismail Al-Khalili Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirun Al-Salafi Al-Khalili Bangkalan Madura Lora Ismail Sapaan Akrabnya Ulama muda cicit dari ulama besar Madura Yakni Sheikhona Khalil Bangkalan Lora Ismail berkisah bahwa ia pernah soan kepada G.I. Idris putra G.Hamid Pasurwan Lora Ismail kemudian mendapatkan ijazah dari G.I. Idris Dari G.Hamid untuk membaca surat Al-Fatihah Agar hajat apa saja dikabulkan Allah SWT Apa dan bagaimana caranya Yakni membaca surat Al-Fatihah seratus kali Yakni seratus kali Dalam sehari semalam Sambil berdoa semoga Allah SWT Mengabulkan hajat khususnya Hajat mendapatkan keturunan yang solih atau solihah Ingat baca surat Fatihah seratus kali Dalam sehari semalam Dengan niat khusus Yakni punya hajat diberi keturunan yang solih dan solihah Kemudian apa amalan G.Hamid Pasurwan Agar kita hajat-hajat kita Yakni diberi riski yang halal berkah dan banyak Lora Ismail kemudian menjelaskan bahwa ia pernah mendapatkan ijazah Dari G.H. Mas Abdul Azim Khalili Lio dari G.H. Anwar Demangan Timur G. Anwar dari G.H. Noqman G. Noqman dari ayahandanya Yakni G.Hamid Pasurwan Apa doa yang dibaca agar mendapatkan riski yang berkah dan juga mendapatkan Anak turun yang solih dan solihah Khususnya anak keturunan yang solih dan solihah Yakni membaca solawat Allahumma soli ala sayyidina muhammad Khairil bariyah Solatan taqsulubiha zurriyatan solihah Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ini dibaca 15 kali setiap malam Agar diberi keturunan yang solih dan solihah Jadi membaca fatihah tadi Yang pertama membaca fatihah 100 kali Agar hajatnya Hajat anak keturunan yang solih-solihah Atau hajat berkah riski dan riski yang mengalir banyak Dan kemudian ijazah solawat Agar diberi keturunan yang solih dan solihah Ini semua sambung sanatnya kepada Kiai Hamid Pasuruan Menurut Lora Ismail Kiai Hamid Pasuruan adalah benar-benar seorang waliullah Yang diakui semua kalangan Ternyata Lora Ismail menemukan Apa rahasia kewalian Kiai Hamid Pasuruan itu Kasih sayang Kiai Hamid luar biasa kepada sesama Juga semangat Kiai Hamid untuk berbagi manfaat dan kebaikan Ini menurut Lora Ismail adalah kunci utama Dibalik kewalian Kiai Hamid Pasuruan Karenanya Kiai Hamid Pasuruan adalah wali mutafak aleh Wali yang disepakati semua kalangan ikhwal kewalian dan karumah-karumahnya Lora Ismail juga kaget dengan sosok Kiai Hamid Pasuruan Yang ternyata dulu sering datang ke Madura Yang ditemani oleh putranya yakni Kiai Idris Yang saat itu masih kecil Salah satu tempat yang sering dikunjungi Kiai Hamid Pasuruan di Madura Adalah rumahnya Nyai Asma binti Syekhona Khalil Bangkalan Nyai Asma tidak lain adalah nenek dari Lora Ismail Karenanya Lora Ismail sangat ternyuh ikhwal hubungan Kiai Hamid Pasuruan Dengan para ulama dan Nyai di Madura Saat berada di rumah Kiai Hamid Pasuruan yang kini tempati oleh Kiai Idris Lora Ismail melihat satu hatis yang dipacang di rumah dalamnya itu Yang artinya aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan meskipun itu bercanda Dan aku menjamin sebuah rumah di surga tertinggi bagi seseorang yang baik akhlaknya Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Itulah amalan Kiai Hamid Pasuruan Agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah Dan diberi riski yang berkah melimpah Semoga kita semua bisa mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Dan diisi permaga Kgesun Terima kasih kerana menonton! Ados